Nama Kartini Kartini berasal dari Universitas Provinsi Sumatera Barat Yang mana kami diberi tugas dunia sebelajar Melalui kerjasama dengan UMBOR Yang insya Allah setelah kami selesai ini Kami akan kembali ke kampus Dan insya Allah juga berjuang di sosial kemasyarakatan Dan juga kami termasuk orang partai Yaitu PKB Tadinya kami ditelepon sama orang PKB Bahwa selalulah berjuang untuk kemajuan umat Sehingga kami tidak berhenti sampai disini Tetap berjuang memajukan masyarakat Memberitahu, meedukasi masyarakat Untuk apa yang dia bisa tahu lebih baik Lebih baik lagi Nah itu kira-kira yang dapat kami sampaikan Mungkin adakah yang lain kiranya yang kami bisa sampaikan Apa kiranya Tesisnya apa itu tesisnya Tesisnya kita berjudul Pengaruh jumlah penduduk PAD, pendidikan, upah minimum provinsi Setelah itu adalah Terhadap kemiskinan Dan juga terhadap Indeks pembangunan manusia Dan insya Allah dari sini Kami mengharapkan Dengan indeks pembangunan manusia ini Manusia-manusia kita itu Pada umumnya Sudah diberi edukasi-edukasi Walaupun tidak berpendidikan formal Tapi dengan edukasi yang diberikan itu Dia akan bertamah wawasannya Dan insya Allah Dia akan lebih tahu lagi Dengan perkembangan dunia Baik itu di politik Maupun apa saja Kenapa? Kita, masyarakat kita Di iming-iming saja Dia sudah Mau terpengaruh Tapi dengan dia sudah berilmu Diberi edukasi Dia akan ada pertimbangan Untuk mengambil keputusan Untuk saat ini Keputusan itu Diberi iming-iming Dah dia langsung ambil keputusan Tanpa ada pertimbangan apapun Nah itu kira-kiranya Sebagai mahasiswa Yang dapat beasiswa Dari kampus Harapannya apa Bu? Agar mahasiswa dapat beasiswa Seperti Ibu? Kami dari S2 Dapat beasiswa Melanjutkan S2 Setelah itu Di S3 ini Kami dapat beasiswa juga Sungguh sangat luar biasa Walaupun kami sudah berumur Mau 60 lagi Tapi karena amanah itu Kami tetap berjuang Dengan kondisi Apa yang ada bagi kami Itu kira-kiranya Sehingganya kami Setelah ini melaporkan Bahwa kami Alhamdulillah Walaupun sudah tua Sudah jadi doktor Dan ini diharapkan Ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa kami S1 yang ada di Universitas Sumatera Barat tersebut Dan dia bangga Mendapatkan dosennya yang doktor Dari luar daerah Yaitunya di Jakarta Jadi kerjasama berboda Dengan UNISBAR ini Ada kami lebih kurang 16 Yang insya Allah Setelah ini Akan ada ujian tertutup Dua orang lagi Besok hari Rabu Kalau metode kuliahnya Datang ke sana Amat ke sini gitu Metode kuliahnya Untuk dua semester Dosen di sini Datang ke sana Karena dia kerjasama Untuk semester dua berikutnya Kami yang datang ke sini Ke Jakarta ini Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya